Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyuruhkan kehati-hatian dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk perawatan kesehatan publik. Badan PBB menegatkan data yang digunakan oleh AI untuk mengambil keputusan dapat menjadi bias atau bisa digunakan. Dilansir dari VOA Indonesia, WHO mengatakan sangat antusias dengan potensi AI, tetapi memiliki kekhawatiran tentang bagaimana AI akan digunakan untuk meningkatkan akses informasi kesehatan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan perawatan diagnostik. WHOA pun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI mungkin bias dan menghasilkan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat dan model dapat disalahgunakan untuk menghasilkan informasi yang salah. Catatan peringatannya datang ketika aplikasi kecerdasan buatan dengan cepat mendapat popularitas, menuruti teknologi yang dapat mengubah cara bisnis dan masyarakat beropas.